Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemprov DKI Jakarta akan kembali meniadakan peraturan ganjil genap dan pembatasan transportasi umum di sejumlah ruas jalan ibu kota. Kebijakan darurat ini harus dilakukan guna menekan angka kasus COVID-19 yang terbukti 62 persen penularannya terjadi di transportasi umum. Semakin tingginya kasus COVID-19 di ibu kota dari hari ke hari, bahkan menembus angka seribu kasus per hari. Membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat, pengetatan kembali aktivitas di ruang publik. Salah satunya adalah meniadakan sementara kebijakan ganjil genap kendaraan dan pembatasan transportasi umum. Setelah pembatasan sosial berskala besar secara ketat dan tanpa pelonggaran, diberlakukan per 14 September 2020. Transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan. Tapi bukan berarti kita bebas berpergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi darurat, lebih darurat daripada awal wabah dahulu, maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengevaluasi kebijakan ganjil genap. Pasalnya, penggunaan transportasi umum menjadi salah satu faktor pendorong penularan COVID-19, selain karena sulitnya penerapan pengaturan jarak. Setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI, terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen. Dari rata-rata sekitar 400 ribu penumpang per hari. Demikian juga, transportasi penggunaan Transjakarta ada peningkatan sebesar 6 sampai 12 persen. Nah, ini yang menjadi permintaan kami kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut 62 persen penggunaan transportasi umum sangat berpotensi tertular COVID-19, termasuk diantaranya menjadi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Sementara setelah diberlakukan kebijakan ganjil genap terbukti, kepadatan penumpang terjadi di sejumlah transportasi masal, yang artinya potensi terjadinya penularan COVID-19 juga berimbas semakin tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.